Bupati Kebumen Arief Sugianto mengatakan bahwa di era kepemimpinannya, pendidikan merupakan fokus utama pemerintahan. Hal tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri sosialisasi berbagi praktek baik dalam pengembangan sekolah untuk mewujudkan paut berkualitas di Aula Kihajar Dewantoro, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen, Kamis 5 September 2024. Lebih jauh Bupati menyampaikan bahwa sebagai bentuk fokus bagi dunia pendidikan, tahun ini Pemkap Kebumen menganggarkan Rp38 miliar untuk pendidikan, utamanya untuk sarana-prasarana. Bupati mengatakan bahwa agar memiliki akhlak yang baik, anak harus disiapkan sejak dini dengan berbagai ilmu dan kreativitas sesuai potensi masing-masing. Untuk itu anak harus mendapatkan pendidikan karakter yang benar agar mereka nantinya tumbuh dengan akhlak yang baik. Sosialisasi berbagi praktek baik dalam pengembangan sosial untuk mewujudkan paut berkualitas yang diikuti guru paut Aisyah se-Kabupaten Kebumen ini bertujuan untuk mewujudkan paut yang berkualitas, membentuk karakter dan mental yang kuat bagi generasi Z. Anak-anak pasti punya potensi lain-lain, saya yakin para pendidik di Amba, di Asia ini pasti memiliki profesionalnya di cara untuk menjadi kreativitas anak. Saya titik untuk diberikan semakin kuat pendidikan karakter, karena memang pendidikan karakter dan juga kemulisan kuat yang anak Kulkarima ini sangat penting. Jadi ada anak SD yang sudah kolak menggunakan anak Kulkarima, SD, bukan lagi SFA lagi, SD. Jadi yang bisa dibentuk adalah bagaimana pendidikan itu yang memiliki kemulisan kudul untuk mental anak. Sosialisasi menghadirkan narasumber Teguh Imanto dari Dinkes PPKB yang membawakan materi makanan gizi bagi anak usia dini, serta Triana Wati analis perdagangan dari Dinas Perdagangan dengan tema Bela Beli Cinta Produk Indonesia. Dari Kebumen, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.